Pemirsa menjelang bulan Ramadan, petugas gabungan melakukan sidak makanan dan minuman di sejumlah sualayan untuk memastikan keamanan dan persediaan stok. Petugas menemukan sejumlah makanan dan minuman yang sudah keadaan luar saat tetap di Pajang Lira. Tim gabungan dari Polores dan Dinas Perdagangan Kabupaten Sumeneb melakukan sidak makanan dan minuman ke sejumlah sualayan dan toko pada Rabu lalu. Hasilnya petugas menemukan sejumlah produk makanan dan minuman yang sudah tidak layak jual karena sudah masa ekspire atau kadal luarsa, bahkan ada juga yang sudah lewat. Produk yang kadal luarsa rata-rata terdapat pada produk susu cair, susu kental, dan mie instan. Petugas meminta pengelola untuk melakukan retur untuk produk yang baru atau hampir sampai masa kadal luarsa. Sedangkan untuk yang sudah lewat, petugas langsung menyitanya. Selain cek masa kadal luarsa, petugas gabungan ini juga melakukan pemantauan ke gudang toko untuk memastikan stok sumbako cukup untuk bulan Ramadan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!